Hai teman-teman semua Selamat datang di channel Vivitan Kunjungi juga instagramku Di drawingwavivitan Dan the faster color di follow ya Tema gambar di video kali ini Untuk memperingati Ramadan Jadi disini tema gambarnya Bisa ramadhan, bisa wanita muslimah Bisa wanita berhijab Bisa juga baru pulang Dari masjid Terserah pokoknya yang Berkaitan dengan gambar ini bisa dijadikan judul So guys disini Saya mau ukur dulu Jadi untuk gambar orangnya Yuk kita ukur ya Supaya nanti ukurannya itu sama Nah ini tingginya 16 Lebarnya itu 4 4 cm ya tadi ya Cuman kalau kalian mau ikuti Posisi yang sama silahkan juga Untuk mukanya Saya garis menjadi Sebuah persegi dengan ukuran 4x4 Nah kalau udah jadi seperti ini Baru saya sketch Mukanya Ini kita mulai dari wajah Seperti biasa lah ya Kita tarik garis ke tengah Wajahnya itu terserah Kalau mau bentuknya lebih V Garis tengahnya kalian Deser dikit ke atas Kalau mau lebih bulat Ya di tengah-tengah gitu Nah ini matanya juga gitu Kalau mau matanya sipit Ya udah garisnya dikecilin gitu Jaraknya Kalau ini saya mau buat matanya gede Terus untuk kepalanya Seperti biasa kita bentuk Membentuk lingkaran Oke Sekarang kita mulai sketch Samata Hidung mulut Dan lain-lain Nah karena wanita ini berhijab Jadi penting banget Kalian kalau buat Kepalanya itu Bener-bener round ya Bagus gitu ya Supaya nanti pas kita buat Sketchah hijabnya itu pas gitu Nah setelah itu Sekarang kita mau garis Ini untuk kepalanya Ini kita tarik aja ke atas sedikit Bentuknya itu Seperti hampir Kayak kita buat gunung gitu ya Jadi kayak segitiga gitu Itu untuk hijabnya sih Terus Nanti dari sini Nah ini Kita garis juga Ke kiri dan kanan Pas dia ke telinganya Terus ini garis lagi Sekali lagi Kemudian Setelah itu Kita sketchah dulu Leher dan badan Jadi butuh sketchah leher dulu ya Supaya nanti panjang hijabnya itu sesuai Nanti kalau nggak digambar leher Takunya entah kependekan Atau kepanjangan Ini sekalian langsung Bentuk badan aja Oke lanjut ke hijab Untuk model hijab kan banyak ya Ya fashion hijab tuh banyak banget Jadi kalian bisa coba Misalnya kalau mau yang Hijabnya yang simple Yaudah garis aja Ke bawah tutup gitu Kalau mau buat dia berlayer-layer Kalian bisa garis seperti ini Tambahkan berapa lapis gitu Terus dia belok gitu ya Jadi kayak semacam kainnya itu ke belakang Nah ini udah mulai kelihatan ya Udah jadi Sekarang saya hapus dulu nih lehernya Sebenarnya nggak usah dihapus juga nggak apa-apa Nanti pas nebelin ya Nggak usah ditebelin aja lehernya Kan ketutupan sama hijabnya Cuman kalau takut lupa Silahkan dihapus dulu ya Oke Sudah seperti ini Sekarang kita tinggal gambar Untuk badannya Untuk pakaian Saya buat simple Jadi bener-bener Cuman garis ke bawah saja Pakai roh gitu Nah ini saya tebalkan dulu ya Untuk menebalkan Hati-hati Bener-bener ikuti garis ketsa Tapi kan kalau garis bantu Nggak perlu ditebalin ya Terus carilah spidol yang masih Matanya itu masih bener-bener Lancip tajam gitu Kalau tumpul ya garisnya jadi tebal gitu Ini posisi tangan saya buat ke tengah Kalau lagi pegang buku gitu Terima kasih telah menonton! Nah ini udah jadi Tinggal kita garis aja Ini garis badan Garis badan tarik aja ke bawah Seperti ini Terus langsung di garis rohnya Sorry ya nggak kerekam untuk rohnya Tapi simple kok Tinggal di garis-garis aja Ini saya tebalkan dulu Oke kita lanjut ke background Untuk backgroundnya Ini saya garis Ukurannya kurang lebih 5 cm ya Saya garis Terus tambah lagi 2 cm ke atas Kayaknya kurang dari 2 cm 3 cm aja 3 cm ke atas Garis lagi Oke Ini Ujungnya Kita hubungkan ke ujung kanan Disini Ini jalannya ya Terus di samping jalan Saya mau buat ada tanaman Yang simpel aja Yang simpel aja Kita bisa buat buses Yang di kiri juga bisa ditambah ya Nanti Ini jalan Terus di sampingnya Ini saya mau tambahkan tanaman juga Dari buses dulu Batu juga boleh sih Terus di atas ini Saya mau tambah pohon Oke setelah itu Disini Saya tambahkan bunga Terus Yang nanti Garis-garis yang ada di 3 cm tadi Itu untuk pagar Jadi supaya Pagarnya itu Ada ketinggiannya gitu Ini saya garis-garis dulu Terus di atasnya Saya buat kayak segitiga gitu Terus pagarnya Nanti nyambung ya Jadi disini Saya mau buat masjid Saya buatnya yang simpel aja Itu tadi Panjangnya itu Sekitar 11 cm Tingginya itu Sekitar 10 cm Ya dari bawah Maksudnya itu Dari garis yang tadi 5 cm itu Oke Lalu ini saya garis lagi Saya bagi gitu 3 cm 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 Nanti sisanya Di tengah-tengah Nah lalu disini Saya tambah lagi 2 cm Untuk yang Bangunan yang lebih tingginya Jadi seperti Kastil gitu ya Kastil gitu Ada bangunan yang tinggi Nah biasanya bangunan tinggi ini kan Untuk itu ya Kalau mau azan Biasanya kan Umumkan ke yang Seperti Kastilnya yang paling tinggi gitu Terus Untuk atapnya Saya buat Bentuknya Seperti kubah Jadi bentuk setengah lingkaran Kita tambahkan Gambar Bulan sabit Dan bintang Setelah itu Tambahkan pintu Untuk pintunya Kita buat aja Yang simple Dia Kelihatan terbuka Gitu Ini juga untuk Pintu yang lebih kecil Atau jendela Terus Yang untuk Towernya Tadi yang Paling tinggi Itu juga Ditambah jendela Terus Ini kita hubungkan Jadi ada jalan Gitu ya Selain itu Kita buat pohon Pohonnya yang kecil aja Bentuknya Seperti triangle tree Nah ini Sisa jalan Dan Setelah itu Tanaman Di samping jalan Ini kita garis aja Ke depan Makin lebar gitu Terus Kiri kanannya Ditambah Buses Ini saya mau Tambah pagar Pagarnya Makin kecil ya Anggap aja Dia udah jauh Banget disitu Ini juga Pagarnya Agak rada-rada Bingung Ini mengecil Sebagian ya Pagarnya ya Nah ini Yang kecil banget Itu malah Di ujung kanan Oke Kita buat buses Makin kecil Makin kecil Makin kecil Ini juga Tambahin Udah Setelah itu Kita tebalin dulu Bangunannya Bangunan rumah Ibadahnya Bangunan rumah 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 setelah ditebalkan bersihkan semua goresan pensilnya dihapus sampai bersih lalu persiapkan peralatan untuk mewarnai peralatannya berupa oil pastel kuas dan lain-lain ini adalah warna kulit mulai dari raw sienna, pale brown dan pale orange supaya dia tampak lebih cantik kita bisa tambahkan lipstick nanti lipstick bisa menggunakan warna seperti rose madder atau pink kalau maunya lebih merah lagi bisa pakai red tapi disini saya maunya agak pink jadi saya pakai rose madder jadi lebih mudah warnanya lanjut, ini saya juga tambahkan blush untuk di pipinya biar fresh biar cantik jadi cute ini saya blend dengan pale orange supaya warna tidak terlalu merah tidak menor lanjut untuk mata ini saya gunakan ultramarine lalu saya gunakan ultramarine light untuk bagian bawah kalau kesulitan misalnya mata kekecilan kamu bisa raut oil pastelmu setelah itu saya tebalkan tipis-tipis ya lanjut ini ada warna rose madder salmon pink dan salmon saya sendiri menggunakan awel pastel joico yang 72 warna saya mulai dari warna yang rose madder dulu baru salmon pink baru salmon warnanya kalem ya setelah itu ini ada warna sky blue lavender dan pink ini saya mewarnai hijab yang bagian tengah dan juga baju bagian atas ini juga warnanya saya suka banget perpaduannya kalem terus ini ada warna light olive dan naples yellow jadi light olive ini dia kan hijau tapi agak kuning jadi saya gradasi dengan naples yellow untuk jendela dan pintu saya gunakan neon yellow supaya terang jadi keliatan kayak ada lampunya gitu terang terus disini untuk bukunya saya gunakan warna hijau tua yaitu dark green dan deep green lanjut ke langit ini anggap aja sore hari ya kayak sudah mau berbuka gitu saya gunakan warna orange yellow orange dan chrome yellow gradasi dari bawah ya jadi yang bawah itu kita color dulu dengan orange ini orange dulu yang bawah nomor 1 nomor 2 nya yellow orange nomor 3 nya chrome yellow ini awannya kita buat 2 tingkat kita garis lagi ke atasnya sama ya perpaduan warna yang sama kita anggap aja ini orang baru pulang dari masjid gitu ya lagi mau berbuka jadi pulang dulu terus baru pulang belajar ngaji gitu kali ya kalian juga bisa buat story gitu kalau dari gambar jadi gambar-gambar yang seperti ini lebih ke ilustrasi style nya jadi memang bisa dijadikan cerita juga bisa juga dijadikan gambar bertema ini warna gold saya color untuk atapnya ya yang bentuk kubah terus tadi warna dindingnya itu grass green dan yellow green jadi untuk listnya yang di atas ini saya gunakan moss green ini tadi grass green dan yellow green kita lanjut ke viridian dan cobalt green ini viridian ini untuk warna rumput terus lanjut ke cobalt green lanjut lagi ini lilac purple and red purple ini kita mau warnai pagar jadi pagar sengaja saya gunakan warna ini ya soalnya supaya bisa berpadu dengan yang lain warnanya lanjut ini pensil 8B kita beri shadow juga pada pohon dan batangnya karena kan udah sore ya jadi warnanya pun kita buat ada bayangan gitu lanjut ke warna batang ini ada dark chromine brown raw sienna and pale brown ini kita warna kirinya tua kanannya muda dengan menambahkan hitam gambar tampak lebih ada shadow atau bayangan sehingga dia bentuknya lebih timbul gitu ya lebih seperti real lanjut ini adalah deep green and green kita color ke pohon yang triangle yang small itu yang kecil itu tuh dengan tercampurnya dia dengan hitam maka dia warnanya tampak lebih gelap terus sisi kanan yang terang ada dimensinya kelihatan lanjut lagi ini adalah warna deep green green kita tambah 1 emerald green ini kita color dari tepi ini porsinya sama ya cuman karena daunnya ini berbentuk lingkaran jadi kita gradasinya pun mengikut gitu tapi dia agak tebal di sebelah kiri bawah gitu ya agak tipis di bagian kanan atas nah ini yang paling terang emerald oke selanjutnya ini adalah light grey dan dark grey light grey kita buat oval oval jadi semacam menambah tekstur pada jalan lanjut ke dark grey kita kurung dulu si oval oval ini lalu kita color yang sisanya nah untuk jalan sebenarnya bisa aja kita gradasi aja langsung tapi kalau misalnya kalian mau lebih ada tekstur ada pola silahkan ditambah yang dekat dengan masjid itu kan dia kecil ya jadi saya tambah pakai tip ek aja oval-ovalnya lihat pun ukurannya ada yang besar ada yang kecil ya ya tergantung jaraknya gitu makin dekat makin kelihatannya lebih besar makin jauh makin kecil oke ini dark grey sudah selesai ambil pensil 8B tambahkan sedikit shadow di bawah biar kesannya timbul dan setelah itu gunakan pensil 8B untuk menyebalkan menyebalkan sedikit-sedikit ya ini saya tambah lagi tip ek kemudian ini warna yang sama yaitu dark grey grey dan light grey saya warnai batu gradasi dari kiri ke kanan saja oke setelah itu ini saya tebalkan sedikit dan ini adalah warna red purple dan rose madder saya warnain di bagian curly plants kalau dilihat ini masih basic ya jadi masih berupa gradasi simple aja tapi nanti kita akan hias dengan menggunakan pensil putih untuk menyebalkan pola ini tadi adalah warna dark blue green dan blue green untuk blue search kemudian ini ada turquoise green ini warna sama ya dark blue green blue green turquoise green lanjut ini warna purple light purple pink kita color juga ya yang di sebelah kiri ini warna sama purple light purple and pink lanjut kemudian ini ada warna vermilion vermilion atau vermilion color dari tepi kemudian orange dan yellow orange lanjut ke yang satu lagi vermilion orange yellow orange setelah itu kita color bushes ini moss green grass green rose 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 pink pink untuk bunga bebas ya ini saya tambahkan pink and yellow kemudian daunnya saya gunakan dark green dan viridian ini adalah warna raset ini oil pastel dari gribel saya gunakan tambahkan oval oval kecil kemudian ini saya gunakan warna merah scarlet dari oil pastel gribel gallery artist kemudian saya tambahkan bunga-bunga pakai tip egg setelah itu setelah itu saya gunakan pensil putih pensil kayu putih ini bisa pensil kaca bisa pensil warna folichromos atau prisma atau faber kastel lanjut setelah itu ini penajel putih ini yang ukuran 10 sakura gel ini saya tambahkan tulang-tulang daun kalau pakai pena dia tampak lebih jelas daripada pensil kalau pensil agak buram sedikit setelah itu saya juga tambahkan di daunnya nah ini nambahinnya benar-benar butuh kesabaran ya kadang dia macet jadi butuh dicorek-corek dulu di kertas corek oke guys setelah itu setelah tambahkan pola kita lanjut ke penebalannya untuk menebalkannya saya menggunakan pensil 8B staedtler yang warna hitam pekat ya yang black seri dan setelah itu selesai sudah untuk gambar kali ini gimana menurut kalian silahkan komen di bawah ya sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati